Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan membicarakan mengenai makanan beracun. Makanan beracun itu dapat disebabkan karena memang makanan atau ikan yang sudah beracun sejak awal. Tapi ada juga yang disebabkan karena makanan yang sejak awal aman dikonsumsi berubah menjadi beracun sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Kita lihat dulu ikan atau makanan yang sejak awal memang sudah beracun. Ada beberapa ikan yang diketahui memang sudah mengandung racun sejak awal. Yang pertama adalah racun yang dihasilkan oleh ikan-ikan finvish atau ikan-ikan yang mempunyai sirip. Yang kedua racun yang disebabkan oleh ikan-ikan yang tidak mempunyai sirip biasanya adalah kerang-kerangan. Dan yang ketiga adalah ikan yang beracun sejak awal karena ada faktor-faktor lain. Kita akan lihat satu persatu. Pertama. finvish poisoning itu adalah tadi sudah dikatakan ada ikan yang bersisik, bersirip, dan sudah mengandung racun. Ada tiga ikan yang sudah dikenal sebagai penghasil racun, yaitu scombride fish, jadi ikan-ikan scombride. kemudian yang kedua adalah siguatera, ikan-ikan siguatera, ya. Kemudian yang ketiga adalah ikan-ikan paper. Ini ketiganya memang menghasilkan racun, tapi masing-masing ikan mempunyai keunikan tersendiri. Kita bicarakan yang pertama adalah scombride fish poisoning. Jadi racun-racun yang dihasilkan oleh ikan-ikan sokom, kelompok scombride. ikan ini dicirikan dengan ada bagian sampingnya yang berwarna lebih merah. Bagian ini kaya akan histidin. Dalam proses setelah mati, histidin ini akan diubah menjadi histamin. Histamin inilah yang menyebabkan kita keracunan. Ini adalah proses dari histidin, diubah menjadi histamin, oleh enzim histidin dekarboksilase. Ini bisa dihasilkan oleh mikroba yang sehingga akan mampu merubah senyawa asam aminohistidin menjadi histamin. Bahayanya histamin ini kalau sudah terbentuk, dia tidak bisa dihilangkan oleh panas, perebusan, penggorengan, dia tetap menjadi histamin yang beracun. Nah, coba Anda cari tahu berapa batas aman, berapa batas maksimal, dan berapa batas yang tidak aman dari histamin ini. Ini akibat kalau kita mengkonsumsi histamin dalam jumlah kecil, ini merah sampai ke leher merah atau punggungnya merah. Ini tanda-tanda keracunan histamin. Ini gatal, rasanya gatal, kemudian panas. Ini dalam jumlah kecil, kalau sudah jumlah besar, dia mungkin masuk ke rumah sakit, di opnama, atau bahkan meninggal. Yang kedua, siguatera. siguatera adalah ikan-ikan yang sebetulnya awalnya dia tidak beracun, tapi karena dia mengkonsumsi ikan-ikan yang mengandung racun, jadi ikan-ikan ini memakan tanaman ini, kemudian dia beracun, dimakan oleh yang lebih besar, dimakan oleh yang lebih besar, dimakan oleh yang lebih besar lagi. Ikan ini tidak mengalami keracunan, tetapi kalau kita mengkonsumsi ikan ini, maka kita akan keracunan. Tetapi kalau ikan ini tidak memakan tanaman yang beracun ini, dinoflagelata yang beracun ini, maka ikan ini tidak beracun. namun masalahnya kita tidak tahu apakah ikan-ikan ini, siguatera ini ditangkap saat ikan sudah makan, dinoflagelata, atau belum makan dinoflagelata. ada beberapa saran yang diperlukan kita cermati, jangan mengkonsumsi ikan siguatera ini pada saat terjadinya blooming dinoflagelata. Nah, ini penyebaran dari siguatera ini yang warna putih. Siguatera ini biasanya adalah ikan-ikan yang hidup di daerah Karang, di mana kita ketahui bahwa Indonesia juga kaya akan Karang, maka di Indonesia ini banyak sekali ikan-ikan siguatera. ikan ini rasanya enak, kemudian harganya mahal, kemudian sering diekspor, karena di Indonesia kurang laku. Mungkin karena mahalnya ya, jadi tidak semua orang bisa membeli. Ini kejadian-kejadian yang disebabkan oleh siguatera Indonesia, kebetulan tidak ada ya, relatif tidak ada. Jadi aman. Mungkin karena sebagian besar siguatera diekspor, kemudian tidak ada untuk konsumsi lokal, jadi Indonesia termasuk bebas dari siguatera. Yang berikutnya adalah puffer fish. Puffer fish ini ikan yang mempunyai sirip, yang dikenal dengan buntal. Ikan buntal, dia kalau takut dia membesar. Ini aslinya kecil, kemudian kalau dia stress, dia membesar. Ikan ini pada bagian tertentu dari tubuhnya mengandung senyawa tetrodotoksin. Ini tetrodotoksin. Nah, ini racun mematikan. Dia hanya ada di saluran pencernaan. Jadi dengan membuang saluran pencernaan, maka daging yang lainnya bisa dikonsumsi dengan aman. Nah, yang sering dialami, ini sudah 1.200 kejadian orang mati karena racun tetrodotoksin ini ya. Lumayan 1.200. Baik, kita lihat berikutnya adalah racun yang disebabkan oleh selvis. Selvis ini adalah ikan-ikan yang tidak mempunyai sirip. Ini dikenal dengan paralytik selvis. Jadi, ini kerang-kerangan ya. Racun yang dihasilkan kerang-kerangan. Kerang-kerang ini adalah hewan biofilter. Dia akan memfilter kotoran yang ada di air. Nah, jika kotorannya yang ada di air ini adalah logam berat, maka kerang ini mengandung logam berat. Kalau yang ada adalah dinoflagellata, maka kerang ini akan penuh dinoflagellata. Jadi, perannya sama dengan siguatera tadi. Kalau kerang ini dimakan, maka orang ini akan keracunan. Sama dengan siguatera tadi. Ini adalah dinoflagellata atau red tide. Ini populasinya sedang banyak. Kalau sedikit tidak berbanyak, tapi ini sedang banyak. Sehingga banyak ikan-ikan mati. Tetapi ikan siguatera tidak mati. Atau kerang-kerangan tidak mati. Justru ini merupakan bagian makanan dari mereka. Karena kalau kita yang mengkonsumsi guaatera atau kerang-kerangan tersebut, maka kita akan menderita sakit. Salah satu dari dinoflagellata itu adalah Alexandrium satenella. Ini kalau dimakan oleh kerang-kerangan, disaring oleh kerang-kerangan, dia ada di badan kerang-kerangan. Kemudian kalau dimakan oleh manusia, maka manusia akan mengalami keracunan dari saksitosoksin. Ini yang dihasilkan oleh Alexandrium satenella. Jadi memang harus hati-hati kalau mengkonsumsi kerang-kerangan. Nah, ini yang menarik adalah perkembangan dari tahun 1970. Penyebarannya hanya di sini, sedikit. Di beberapa tempat. Namun, di tahun 2000, di tahun 2000 ya, sudah banyak sekali ya penyebar, hampir seluruh dunia menyebar, termasuk juga di Indonesia. Nah, coba Anda cari tahu, kira-kira kalau melihat gambar ini, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Coba nanti dibuat tulisannya ya. Dikumpulkan. Nah, ikan juga dapat menjadi beracun karena ada faktor-faktor lain di antaranya parasit, kemudian bakteri, kemudian virus, dan ada juga yang disebabkan oleh logam berat. parasit ini, ini anisakis, ini yang terkenal waktu kita mengkonsumsi ikan kaleng, ternyata ada cacingnya. Nah, ini kemungkinan besar adalah anisakis. ini berbahaya karena telurnya yang berserang pada ikan ya. Pada tubi ikan ini juga cacing, dipidoloborotium, tidak cacing panjang sekali ya. Cacingnya. Kemudian bakteri, bakteri yang pada ikan, ada E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Fibrio cholera, Fibrio parahemileticus, Listeria monocytogenes. Jadi ini adalah bakteri-bakteri yang bersifat toksin yang terdapat pada ikan. Macam-macam banyak balon hati, ada diare, ada bengkak, dan sebagainya. Faktor lain adalah adanya virus pada ikan. Virusnya adalah virus hepatitis dan norovirus. Tidak ada virus corona ya. Jadi virus ini juga terdapat pada ikan karena memang virus itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang kalau tidak menginfeksi sel-sel hidup, baik sel tanaman maupun sel hewan ya. Dia tidak bisa hidup di benda mati karena dia untuk berkembang biang ada bagian yang kurang, nah, dipenuhi dari sel-sel tanaman atau sel hewan bukan benda mati. Nah, faktor lain adalah logam berat. Logam berat ini terutama dan limbah industri ya. Limbah industri membuang airnya ke perairan yang ternyata mengandung logam berat. ini kalau ada kerang-kerangan ini diserap, kerang-kerangannya dimakan oleh manusia dan manusia terpapar oleh logam berat. Itu berefek terhadap kesehatan. Nah, ikan yang tadinya aman dikonsumsi karena penanganan yang tidak baik atau mengalami kesalahan penanganan maka menjadi tidak baik. kesalahan penanganan bisa dimulai dari nelayan sendiri misalnya bagaimana menangani ikan kemudian bagaimana membongkar muatan dari kapal bagaimana mencuci ikan banyak nelayan yang mencuci ikan menggunakan air yang tidak diganti-ganti misalkan airnya dalam satu ember ikannya dicucu satu per satu tapi air di dalam ember tidak pernah diganti mestinya menggunakan air yang mengalir kemudian memasukkan kembali ini juga kadang-kadang tidak menggunakan es sehingga suhu tubuhnya meningkat sehingga perubahan-perubahan di dalam tubuhnya meningkat sehingga nanti waktu akan dikonsumsi histamina sudah tinggi H2S menyebabkan ikannya berbau amonia juga demikian menyebabkan ikan berbau ini adalah diakibatkan karena penanganan yang salah penanganan yang salah juga masih bisa terjadi selama transportasi baik dari kapal ke pelelangan dari pelelangan ke pabrik atau ke pasar lebih kecil kemudian dari pasar ke konsumen itu adalah transportasi yang kadang-kadang ditangani dengan tidak baik berbagai alasan apakah dia untuk menghematan apakah karena jaraknya dianggap dekat sehingga dia tidak menggunakan rep pendingin jadi banyak yang menyebabkan ikan yang tadi aman menjadi tidak aman dikonsumsi ini juga waktu kita menangani ikan memotong-motong ikan sering menggunakan talanan yang tidak diganti-ganti talanan bekas motong ayam tanpa dicuci digunakan untuk memotong ikat tanpa dicuci digunakan untuk memotong daging kita tidak tahu mana diantara bahan pangan itu yang mengandung racun sehingga bisa menyebar ke makanan lain ini kelihatan di sini bagaimana menangani ikan yang buruk digambarkan di sini talanannya tidak higienis kemudian di sini adalah lantainya yang tidak higienis tapi ini adalah kenyataan di lapangan bahwa penanganan ikan sudah seperti itu berikutnya yang bagaimana penanganan ikan di rumah tangga untuk mempertahankan keamanan makanan yang akan dikonsumsi yang pertama yang harus dilakukan adalah cuci tangan cuci tangan bukan membasahi tangan tapi cuci tangan pakai sabun kemudian dilakukan sesering mungkin artinya kalau kita memegang bahan pangan yang satu kemudian memegang bahan pangan yang kedua cuci tangan dulu memegang bahan pangan berikutnya cuci tangan sehingga tangan kita selalu bersih yang kedua bahan baku ikan sayuran buah-buahan sebaiknya dicuci dahulu karena kita tidak tahu kalau tanaman ini dihasilkan dari penggunaan pesticida pasti pesticidanya ada tapi kalau tidak menggunakan pesticida pasti ulatnya ada jadi dengan proses pencucian pesticidanya bisa dihilangkan ulat-ulatnya bisa dihilangkan jadi makanan kita menjadi higienis yang berikutnya tadi sudah disering dikatakan gunakanlah talanan untuk satu jenis bahan pangan jangan dicampur kalau sudah digunakan membersihkan ikan sebaiknya dibersihkan agar bisa digunakan untuk memotong daging atau memotong sayuran jadi talanan ini harus selalu dijaga kebersihannya berikutnya masaklah dengan benar pemasakan pertama biasanya dilakukan dengan benar dan pemasakan kedua itu yang sering terjadi suhunya tidak cukup dan lamanya juga tidak cukup sehingga bukannya mati tetapi malah pertumbuhannya mikroba pembusuk lebih banyak jadi sebaiknya dilakukan dengan suhu dan lamak yang tepat sehingga sebagian besar mikroba akan mati berikutnya adalah penyimpanan ikan ini adalah termometer yang menunjukkan dimana suhu-suhu berbahaya adalah antara 5 derajat celsius sampai 60 derajat celsius kenapa dikatakan zona suhu berbahaya karena di sini mikroba pembusuk tumbuh dengan hebat jadi dia akan bersaing dengan mikroba menguntungkan dan kalau dia menang makannya akan cepat busuk di atas ini ada zona panas dimana mikroba pembusuk agak kesulitan hidup dan di bagian bawah sini ada zona makanan dingin dimana mikroba pembusuk juga agak kesulitan untuk bertahan hidup ini adalah gambaran bagaimana kita bisa menangani ikan dengan baik sehingga ikan itu bisa dikonsumsi dengan aman baik saya kira demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan diskusi sesuai jadwal yang telah ditetapkan terima kasih selamat menikmati